Keseharian gue dan Kartolo berbeda. Waktu kerja gue lebih fleksibel, jadi gue bisa lebih lama dan lebih sering di studio dibanding Kartolo. Atau bahkan gue bisa nginep di studio saat lagi gak sibuk kerja. Kebeneran, di studio emang kami gak masang wifi. Karena studio itu mostly hanya kami pakai untuk syuting porsi cicet. Jadi biasanya buat internetan, kami selalu bergantung dengan mobile data dari operator yang kami pakai. Dan seperti yang kalian ketahui, sebagai tech youtuber, hampir semua kegiatan kami syarat dengan internet. Mau gak mau, kami harus pakai operator yang bisa ngasih pengalaman internet unlimited tanpa tapi, sekaligus fleksibel. Makanya yang jadi pilihan kami adalah Smartfren Unlimited. Dan kami masing-masing beli kartu perdana Smartfren Unlimited yang harganya 80 ribu rupiah. Hal pertama yang gue lakukan saat datang ke studio, biasanya mesen makanan pakai gojek online. Entah itu sarapan, lunch, atau sekalian late lunch. Biasanya, sambil menunggu makanan, gue prepare materi-materi buat skrip yang harus diselesaikan. Mulai dari mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu website ataupun YouTube. Nah, begitu makanan datang, langsung gue santap. Tentu, sambil menikmati musik di Spotify, atau sambil menonton serial favorit gue di Netflix. Bisa langsung di HP, atau gue jadiin HP sebagai personal hotspot untuk dikoneksikan ke laptop. Selesai makan, biasanya gue langsung lanjutin buat skrip. Sesekali kalau butuh jedah, gue sosmetan untuk cek update, paling sering Twitter dan Instagram. Dari tadi, gue sebutin banyak banget aplikasi. Ya, kalian gak salah denger. Soalnya, Smartfren Unlimited bisa dipakai di semua aplikasi. Gak dibatasiin, ini yang gue suka. Kalian tau lah, dengan sikon sekarang, segala sesuatunya itu online. So, produk launch pun kebanyakan online. Gak jarang gue mengadiri produk launch di studio juga, via Zoom. Bukan rahasia lagi ya. Menjelang kartu lo datang, biasanya gue rehat sebentar. Sambil nyantai, kadang gue gatel liat postingan-postingan temen tech YouTuber lain mengenai gadget terbaru yang mereka beli. Bisa sampai keracunan, dan akhirnya beli juga di marketplace online. Sekedar info, kebeneran di studio kami, internet Smartfren tergolong stabil dan lancar. Pas kartu lo datang, kami gak langsung shoot juga. Most of the time, kita shoot porsi cicat itu jam 8 ke atas. Nunggu suasana agak sepi. Supaya pas shooting, suara-suara lain gak kerekam. Sementara nunggu, biasanya kami makan malam bareng. Setelah itu, kita ngelanjutin kerjaan masing-masing. Karl Tolong edit pendingan video yang kejar tayang. Biasanya, dia suka spend waktu yang lama tuh, buat cari musik yang pas di Epidemic Sound. Atau dia juga belakangan lagi sering memperkaya ilmu mixing audio yang baik dari YouTube. Di sisi lain, gue nyetap beberapa HP baru yang udah harus mulai dites. Kan banyak tuh aplikasi yang harus di-download. Kami berdua bagi tugas aja. Nanti biasanya saat ngetesnya agak berat kayak ngedit gitu, baru deh gue kasih sama dia. Nah, sekarang udah jam 8 saatnya kita cheat chat. Sampai disini, pasti kalian mulai bertanya nih. Itu dipake terus-terusan kayak gitu? Emang kuotanya gak habis-habis? Gini, gini, gini. Jadi guys, dengan kartu perdana SmartFriend Unlimited seharga Rp 80.000, kita itu bakalan dapet FUP 1GB per hari selama 28 hari. Tentunya dengan speed terbaik yang tersedia di area kami. Kalau kuota FUP-nya udah habis, tenang aja, masih bisa internetan kan unlimited. Tapi ya memang speed-nya drop ke 128kbps. Yang paling mantep, berlaku selama 24 jam dan gak ada batasan lokasi selama kita berada di wilayah Indonesia. Mantep, kan? Mungkin untuk sebagian orang, 1GB per hari itu berasa cukup. Tapi kalau buat kami, super duper kurang. Untungnya ketika 1GB per harinya abis dan speed-nya turun, bete kan? Kita masih dapet free nih, gratis nih, add-on booster unlimited. Lagi-lagi gue bilang free. Artinya, kita bisa dapet kuota ekstra sebanyak 500MB per hari dengan speed normal selama 8 minggu atau 56 hari. Totalnya itu bisa 28GB. Wow! Untuk bisa dapetin promo ini, kita harus beli kartu perdana SmartFriend Unlimited yang minimal Rp 80.000. Kalau enggak ya, yang Rp 100.000 lebih baik. Dan jangan lupa, sebelum 31 Agustus 2020. So, tunggu apa lagi buruan? Bentar dulu, bonusnya gak sampai di situ. Kalau kalian kayak gue dan Kartolo yang emang pakai SmartFriend, dan misalnya lebih mementingkan telefonan ketimbang internetan, tinggal pilih aja promo unlimited booster Smart Ngobrol. Sebenarnya, ini juga tetap dapet bonus kuota free 100MB. Sebaliknya, yang dapet free banyak itu justru di bagian nelfonnya. Unlimited nelfon ke sesama SmartFriend, terus juga dapet 25 menit gratis nelfon ke operator lain, dan 25 free SMS ke operator lain. Pesan gue, tetap baca syarat dan ketentuan yang berlaku, supaya kalian tahu lebih lengkap sebelum membeli, dan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi begitulah kira-kira pengalaman kami menggunakan SmartFriend Unlimited, terutama di masa pandemi yang sulit ini. Intinya sih, kami berdua bisa produktif di mana aja dan kapan aja. Pokoknya, be unlimited. Buat kalian yang mau tahu lebih jauh, bisa langsung mampir ke website-nya SmartFriend. Linknya gue taruh di deskripsi. Sub indo by broth3rmax